Pertempuran antara pasukan pertahanan Israel atau IDF dengan pasukan perlawanan Palestina pecah selama dua hari penuh di tepi barat. Imbas pertempuran tersebut tepi barat mencekam dan berubah mirip jalur Gaza. Sembilan tentara Israel juga tewas terjejar akibat pertempuran tersebut. Dilansir dari Tribunews.com pada minggu 21 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Menurut militer Israel, pasukannya mendapatkan perlawanan bertubi-tubi di tepi barat selama dua hari berturut-turut. Oleh karena itu, suasana di tepi barat menjadi mencekam. Bahkan Imbas pertempuran IDF dengan pasukan perlawanan, tepi barat kini semakin mirip dengan jalur Gaza. Wilayah tersebut dibolkada total hingga obat, air, dan makanan pun sulit untuk didapatkan. Dalam dua hari terakhir, IDF juga dikepung saat berupaya menyerbukan nurus Sams di Tolkarem, tepi barat. Akibat perlawanan tersebut, sembilan tentara Israel dilaporkan tewas terjejar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.